Baru roka pertama itu rasanya di belakang ada manekat maut mau nyabut nama saya Akhirnya tak batalkan soalnya saya, saya kabur, gak soalan Nama saya Dino Duisaputra, asal dari Surabaya Kerjaan saya TNI AL, dina saya di Kodikmar, Gunung Sari, Surabaya Motivasi saya kesini karena saya pengen segera sembuh Karena tugas saya ke depan berhubungan dengan fisik saya Kemudian saya kena asal lambung, buger, anxiety dan psikomatis Yang sangat mengambat kekejatan saya dalam bekerja sehari-hari Tahun mula saya kena ini Tahun lalu sekarang bulan, tanggal 24 Maret saya masih ingat Tanggal 24 Maret malam Tau-tau habis buat mie Makan mie terus minum Es jeruk, eh jeruk anget Jeruk anget Kemudian sambil rokokan Tau-tau-tau kepala tiba-tiba meliyong Kayak goyang gitu, deg-degan Wah ini saya udah mikirkan Wah serangan jantung jantung-jantung Sampai saya nyari obat jantung itu Obat jantung, minum Habis itu gak mempan Saya makan bawang putih Bawang putih saya kremus Bawang putih saya kremus loh Kok gak hilang-hilang Ini saya tenang, tak buat tenang Dan buka Buka HP Saya lihat Saya nonton 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 yang lucu-lucu yang bisa membuat saya tenang Saya tenang beberapa saat Kemudian muncul lagi Muncul lagi Akhirnya saya Saya inisiatif Bawa ke rumah sakit Bawa ke rumah sakit Bawa ke rumah sakit Bawa ke rumah sakit Sampai ke rumah sakit Saya langsung Pengalukan Dada saya Saya sesak Dada saya Sakit Kemudian langsung saya ditahani Langsung ditahani Dibasuk di suhu tidur Diberiksa jantung saya EKG Habis itu disuruh foto Cek darah Ternyata Gak masalah Gak ada masalah dengan jantung saya Setelah itu Saya dikasih obat Obat-obatan Lambung Ternyata Ternyata Untuk Kemarinnya saya lupa Waktu itu Obat-obatnya Supralbat Langsung rasul Masih ingat saya Hidup saya ingat Saya ingat Dan saya pulang Diperbolikan pulang Sampai rumah Pagi itu Habis minum obat Saya makan Mee bihun Habis makan Mee bihun Ternyata Saya kumat lagi Kumat lagi Tapi sebentar Alhamdulillah Cuma sebentar Tenang lagi Tenang lagi Kira-kira maghrib Maghrib Kumat lagi Saya bilang istri saya Saya ke rumah sakit lagi Rumah sakit lagi Di EKG lagi Cek darah lagi Dan hasilnya Tidak apa-apa Pada saat Nunggu hasil darah Ternyata saya kumat Dekan lagi Akhirnya saya ke UGD Di EKG lagi Setelah di EKG Dari perawatnya Dokternya Tidak apa-apa Pak ini normal Akhirnya itu Dikasih lagi Obat Untuk lampu Terus kita Dari Mes Kita geser ke Ke bandara Untuk Latihan kering Dengan jenang Disitu saya dengar suara Karena dengar suara Baling-baling pesawat itu Tidak tahu Tahu Tiba-tiba Saya Dekan lagi Dekan lagi Saya akhirnya menghindar Menjauh dari itu Suara bising itu Dari situ Hari-hari berikutnya kok Gak bisa Hari-hari Keduanya Hari Selasa Dada saya panas Terus Rasanya mual Tapi gak bisa muntah Mau sendawa juga Gak bisa sendawa Akhirnya saya di infus Di infus Semalam Dirawat Besok Siangnya Kok tambah parah Akhirnya saya Dirujuk Ke rumah sakit Yang lebih besar Rumah sakit yang lebih besar Selama perjalanan Itu saya Munya Kira-kira Obat Emah itu Lima Obat Emah Lima Itu akhirnya Saya tenang Yang awalnya Saya kira Penyakit jantung Setelah Penyakit jantung Tenang Dokter sih Gak ada masalah Cuma suruh Mengurangi lemak Sama penyelolahraga Saya Tengok Sakit gini Kok Suruh olahraga Dikatain lemah Lagi sama dokter Kamu gitu aja Lemah Tengah Jari Gak tahu kerja saya Di lapangan Gimana Ikuti siswa Siswa Marinir Gimana Kok Bisa Saya bilang Lemah Maja Gini Saya Tengok Mungkin Kanan Dokter Memperparah Penyakit saya Begitu Sakit hati Iya Setelah Pulang Pulang Tetap Sebenarnya Masih Ada rasa Makan Sedada Tahan Akhirnya Setelah Satu minggu Lalu Tahan Sama istri saya Kita Ke rumah sakit Lain Coba Saya Ke rumah sakit Yang Rumah sakit Swasta Yang Lebih Mahal Dengan Dokter Yang Juga Lebih Berkompeten Coba Konsultasi Disitu Saya Parahkan Ini Hasil WSG Saya Dok Saya Di Pone Ada Patung Padunya Tapi Dari 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 Masakit Sebelumnya Saya Dibilang Saya Kena Sakit Gastritis Atau Sakit Emah Dari Dari Sulu SG Kata Dokter Tidak Apa Ini Bukan Batu Ini Masih Berupa Kapas Jadi Ada Kemungkinan Bisa Keluar Sendiri Cuma Kurangi Lemah Aja Kurangi Goreng Goreng Gorengan Setelah Itu Perasaan Tenang Akhirnya Perasaan Tenang Keluarnya Tidak Muncul Lagi Untuk Makan Setelah Dari Dokter Itu Akhirnya Semuanya Serba Dikukus Sayurnya Serba Sob Sama Sayur Muci Sayur Bayang Istri Saya Tiap Dua Minggu Sekali Beli Ikan Bandeng Untuk Diprestle 10 Kilo 10 Kilo Saya Kasian Juga Di Dua Minggu Seperti Itu Beli Ikan Bandeng Akhirnya Jalanya Waktu Keluar Luang Semakin Berkurang Ada Sudah Panas Tapi Itu Tetap Mikir Waduh Ini Penyakit Jantung Atau Penyakit Apa Pikiran Tentang Kematian Itu Terus Menerus Menginggapi Pikiran Saya Berjalannya Awanku Sampai Saya Pernah Itu Melihat Awan Awan Ini Kok Cerah Sekali Tanda Tanda Kematian Saya Kemudian Pada Saat Sholat Pernah Sekali Sholat Itu Rasanya Kebetulan Waktu itu Sholat Sholat Sunnah Sholat Sunnah Tarawai Karena Tarawai Saya Enggak Kuat Di Masjid Saya Mutuskan Sholat Di Rumah Aja Sholat Di Rumah Sebaru Rokal Pertama Rasanya Di Belakang Ada Mereka Mahut Menyambut Sholat Saya Akhirnya Tak Batalkan Sholat Saya Kabur Tidak Sholat Terjalannya Waktu Keluan-keluan Itu Berkurang Sampai Bulan Sekitar Bulan Kelima Saya Sakit Ini Saya Ketemu Video Youtube Eh Bukan Video Youtube SPS Video Youtube Yang lain Tentang Masalah Gert Sankit Psikosomatis Ini Diterangkan Loh Keluannya Sama Sama Saya Sama Sama Jadi Itu Saya Mempelajari Agak Alhamdulillah Berkurang Saya Sudah Berani Olahraga Lari Pagi Kemudian Saking Senengnya Lari Siang Saya Ikut Saya Ikut Lari Pagi Lari Siang Tiap Hari Tapi Dari Ke Sepuluh Setelah Lari Siang Besesek Lagi Dada Saya Kayak Mau mati Gitu Mau Dicabut Nyawanya Waduh Akhirnya Kumat Lagi Saya Tidak Jatuh Berapa Hari Setelah Kumat Itu Saya Coba Tidak Berapa Hari Besoknya Pagi Saya Coba Tidak Lari Cuma Jalan Jalan Saja Tapi Di Daerah Lampung Sama Dada Terima Angin Akhirnya Saya Berhenti Olahraga Lagi Begini Badan Saya Dari 74 Kilo Sampai Naik 90 Kilo karena saking takutnya saking pengen sembuhnya makan tidur teratur olahraga juga enggak makan tiap 4 jam sekali ini hasilnya 90 kilo terus di bulan saya sempat W.A. Mas Koyer kontak Mas Koyer tapi saya masih majumun masalah kerjaan saya ini akhirnya bulan 22 hari ini saya ngobrol sama teman-teman gimana ini yaudah rambat aja akhirnya sampai disini diantar istri karena mungkin fobia saya dari dulu memang fobia sosial baru ketemu orang baru itu udah tekan dulu akhirnya saya keluhan-keluhan saya itu enggak tersampaikan semua untung saya sama istri saya istri saya menyampaikan semua juga Mas Koyer insya Allah saya mau ikut program yang tanpa sadar ini insya Allah saya yakin sembuh semangat untuk teman-teman yang mengalami seperti saya munggu silahkan kita sama-sama belajar di SPS terima kasih selamat menikmati bye bye sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.